Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Lajuardi Aksen 22 dari kelas 11 Ipadua Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan Selamat menyaksikan Sultan Syahrir Mister Sultan Syahrir atau Ijan Lama Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909 Sampai meninggal di Zurich, Swiss 9 April 1966 pada umur 57 tahun Adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia merdeka Ia menjadi politikus dan Perdana Menteri Pertama Indonesia Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia Dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948 Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik Dan dimakampan di TMP Kalibata, Jakarta Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 Melalui kepres nomor 76 tahun 1966 Ketika Indonesia masih di Jajah Belanda Syahrir bersama para pejuang lainnya sudah aktif berpolitik Kejak dari bangku sekolah menengah yang saat itu tergabung dalam hipunan pemuda nasional Saat duduk di bangku AMS Dia sudah dicari-cari polisi akibat sebagai aktivitas untuk memerdekakan bangsa Syahrir kemudian meneruskan pendidikan ke fakultas hukum Universitas Amsterdam Belanda Sejak itu tertarik dengan sosialisme dan bergabung dalam penghimpunan Indonesia atau PI Yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta Tahun 1931 ia meninggalkan kampusnya Kembali ke tanah air dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI baru Sejak itu ia banyak menulis dan berpidato menyadarkan bangsanya untuk menjadi bangsa yang merdeka Menurut pemerintah Belanda saat itu PNI baru yang dipimpin Hatta dan Syahrir lebih berbahaya dari Partai Nasional Indonesia atau PNI Di bawah pimpinnya Soekarno yang lebih banyak mengandalkan kekuatan masa Sedangkan PNI baru Diam-diam menyiapkan kadernya yang siap bergerak ke arah tujuan revolusioner Kegiatan politik yang dilakukan telah menyebabkan 1934 Syahrir bersama Hatta dibuang ke Boven di Goel, Papua Kemudian dipindahkan ke Belanda Naira untuk menjalani hukuman selama 6 tahun Masa pendudukan Jepang Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif Situasi objektif itu mungkin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif Mereka mengganggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia Dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapit Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang dibentuk oleh Jepang Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada tanggal 24 September 1945 Syahrir bersama para pemuda sangat kecewa Sebab mereka beranggapan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan hadiah dari Jepang Guna mendesak dengan keras Serta menjauhkan pengaruh Jepang Maka pada tanggal 16 Agustus 1945 Sejumlah pemuda antara lain Kairul Saweh, Soekarni, Yusuf Kunto, Singgih, dan lain-lain menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok Akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Nah, kita sudah masuk ke penculikan Sustana Syahrir Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Juni 1946 di Surakarta Oleh kelompok oposisi, persatuan perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabinet Syahrir II Dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh merdeka 100% Yang dicetuskan oleh Tan Malaka Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura Kelompok persatuan perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soedarsono dan 14 pimpinan sipil Dengan taranya Tan Malaka dari persatuan perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras Tanggal 2 Juli 1946 Tentangan Divisi 3 dipimpin Mayor Jenderal Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 penculikan Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri Tugas sebagai Perdana Menteri diambil oleh Ali Presiden Soekarno Namun pada tanggal 2 Oktober 1946 Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri Agar dapat melanjutkan perundingan linggal jati yang akhirnya ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 Hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk Sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960 Tahun 1962 hingga 1965 Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke Setelah itu Syahrir diizinkan untuk perobat ke Zerg Swiss Salah satu kawan dekat yang pernah menjabat Wakil Ketua PSI Sugondo Joyo Pustito Mengantarkannya di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata Syahrir akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966 Oke cukup sekian mungkin presentasi dari saya Apabila ada kesalahan nyata-kata mohon dimaafkan Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!